Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zulhaq dengan NIM 1807035 Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI Dalam mata kuliah Akual Kurtur Jadi soal pertama, jelaskan kelebihan dari pakan alami dan pakan buatan Seperti kita ketahui, pakan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam budidaya perikanan Yaitu pakan ada dua, pakan alami dan juga pakan buatan Setiap pakan itu ada kekurangannya juga kelebihannya masing-masing Pakan alami dapat berasal dari jenis pitoplantone, zooplantone, intervibrata mikroskopik atau juga benatang renk lainnya Pakan alami mengandung banyak serat sehingga bagus untuk menjaga kesehatan pencernaan pada ikan Dia juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi Pakan alami ini mempunyai pergerakan Jadi menarik dilihat oleh ikan Ukurannya juga kecil sehingga sesuai dengan ukuran mulut larvaikan Dan juga mudah dicerna Berbeda dengan pakan alami, pakan buatan tidak memerlukan pemeliharaan Pakan buatan yang diproduksi di pabrik dan dibeli ketika diperlukan Oleh karena itu tidak memerlukan pemeliharaan atau penumbuhan Maka pekerja budidaya akan menjadi lebih ringan Waktu yang diperlukan lebih sedikit dan hemat tenaga kerja Pakan buatan yang diproduksi di pabrik juga memiliki ukuran dan kandungan nutrisi yang beragam Sehingga ukuran pakan dan kandungan nutrisi bisa disesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan Jadi sesuai apa yang kita perlukan ada kalau misalnya pakan buatan itu Soal nomor 2, jelaskan bagaimana kandungan proksimat mempengaruhi kualitas pakan Jadi seperti kita ketahui Proksimat itu adalah suatu metode analisis kimia Untuk mengidentifikasikan kandungan nutrisi seperti protein, kabel hidrat, lemak, dan serat pada suatu zat Jadi proksimat ini sangat penting Untuk sangat penting atau mempengaruhi dalam suatu kualitas pakan Karena kita harus ketahui Berapa kandungan protein, kabohidrat, serat, dan lainnya dari suatu pakan Sebelum kita berikan kepada ikan Soal nomor 3, faktor apa saja yang mempengaruhi Kerentanan serangan ektoparasit pada ikan Nah, jadi ada dua faktor Di antaranya ada faktor internal dan juga faktor eksternal Jadi faktor eksternalnya seperti pembuangan limbah-limbah Limbah-limbah yang bisa membuat kolam budidaya kita tercemar Jadi dari limbah-limbah tersebut bisa membuat ikan terjangkit ektoparasit Sedangkan faktor internal itu kurangnya nutrisi atau kurangnya nutrisi pada ikan Sehingga imunnya rendah Jadi mudah terjangkit ektoparasit Dan mudah juga tertular ektoparasit Soal selanjutnya Apa kaitannya antara ilmu morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya? Nah, seperti kita ketahui Ilmu morfologi itu ilmu yang mempelajari bagian luar dari ikan Jadi sebelum kita membuat suatu budidaya Kita harus ketahui dulu ilmu morfologi ini Untuk membuat keberhasilan kita dalam budidaya Karena kita harus ketahui bagaimana morfologi suatu ikan itu Bagaimana morfologi jika ikan terjangkit penyakit Dan bagaimana morfologi ikan sehat-sehat saja Jadi kita harus mengetahui bagaimana ilmu morfologi pada ikan Untuk membuat keberhasilan saat kita budidaya Jadi bisa minimalisir kerugian atau gagal panen Soal selanjutnya Jika Anda diberikan pinjaman modal untuk melakukan kegiatan budidaya Dan Anda harus mengembalikan modal usaha dalam jangka waktu tertentu Budidaya ikan lele atau budidaya udang faname Yang lebih Anda pilih Jelaskan alasan Anda Saya lebih memilih budidaya ikan lele Dikarenakan budidaya ikan lele itu Lumayan sangat mudah dikerjakan Atau dilakukan Seperti kita ketahui Budidaya ikan lele juga memiliki Rentang hidupnya yang cukup ekstrim Jadi ikan lele juga ikan predator Beda dengan udang paname Dia jika kita budidaya ikan paname Memerlukan modal yang banyak Dan kita belum ketahui Kita gagal panen atau berhasil Karena seperti udang paname itu kan Memerlukan Memerlukan kincir Untuk bantuan oksigen Di dalam budidaya Sedangkan lele Banyak sekarang Pemudaya budidaya lele Yang membuat budidayanya Di satu ember Budidaya lele dengan ember Kan banyak tuh Inovasi-inovasi terbaru Tidak memerlukan Lahan yang cukup luas Dan lele juga Dan lele juga Memerlukan Merupakan Ikan predator Jadi dia Jadi dia Rentang hidupnya Cukup Itulah ekstrim Mungkin cukup sekian Lebih dan kurang Kurang dan lebih Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih